Film The Gangster, The Cop, The Jevil merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama untuk mencari pelaku pembunuhan berantai. Sang sutradara memberikan tiga karakter utama pada judul. Lantaran dari plot ceritanya, film ini melibatkan tiga karakter kunci yang akan saling menghabisi. Oke, bagaimanakah kelanjutan dari keseruan mereka semua? Jadi, di film ini secara tidak langsung menceritakan seorang psikopat yang membunuh manusia untuk kenikmatan dirinya sendiri. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Kang Kyung Ho. Dia merupakan salah satu dari tiga karakter utama pada film ini. Pada saat itu, Kang Kyung Ho terlihat sedang celingak-celinguk untuk mencari mangsanya. Hah? Mangsa? Mangsa untuk apa? Jadi, Kang Kyung Ho merupakan seorang psikopat yang kita bicarakan di awal, guys. Dia akan membunuh siapapun yang diinginkannya tanpa memandang status orang tersebut. Ketika sudah menemukan mangsa, ia dengan sengaja menambarkan mobilnya tersebut ke arah bagian belakang mobil korban. Dan kemudian, ia keluar untuk berpura-pura meminta maaf. Setelah itu, dia langsung menikamnya dengan sebilah pisau tanpa rasa kasihan. Sampai korbannya itu tewas dan meninggalkan mayat tersebut begitu saja di TKP. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan oleh karakter utama selanjutnya yang berperan sebagai The Cop. Kita panggil saja Jung Tae Suk. Pada saat itu, Jung Tae Suk sedang berada di tengah kemacetan bersama rekannya. Kemudian, ia masuk ke dalam tempat judi ilegal yang di mana tempat tersebut milik seorang bos mafia paling ditakuti di sana. Tetapi Jung Tae Suk masuk ke dalam sana dengan sangat santai sambil menoyol anak buah si bos mafia tersebut. Bahkan, ia juga sempat menendang mereka sampai terjatuh, tergelinding, terhempas, dan terjungkal di tangga. Singkat cerita, kita diperlihatkan oleh karakter utama terakhir yang berperan sebagai The Gangster. Kita panggil saja Jung Do Su. Dari badannya yang besar dan penuh tato, sudah mengisyaratkan bahwa dia merupakan seseorang yang sangat berbahaya. Pada saat itu, terlihat ia sedang memukul samsak yang ternyata isinya adalah badan manusia. Salah satu anak buah dari Jang Do Su melaporkan bahwa Jung Tae Suk telah berbuat rusuh di tempat perjudian dan menangkap salah satu pekerja di tempat tersebut yang ketahuan menukar kupon hadiah ilegal. Kemudian, Jang Do Su menelpon atasan Jung Tae Suk dan mengatakan bahwa anak buahnya telah mengacau di tempat judi miliknya. Kemudian, saat Jung Tae Suk sedang membawa anak buahnya Jang Do Su, tiba-tiba ia ditelepon oleh atasannya untuk segera menuju ke TKP pembunuhan yang ada di awal film. Walaupun Jung Tae Suk ini terlihat seperti seorang pengacau, tetapi saat menjalankan tugasnya, ia tetap bersikap profesional dan menaati prosedur yang ada. Ketika ia sedang memeriksa mobil korban, ia menemukan sebuah kerusakan di bagian belakang mobil tersebut yang menandakan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, korban telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Kyung Ho. Di sisi lain, kita akan melihat Jung Do Su sedang melakukan pertemuan bersama Sang Do, yang merupakan bos mafia dari kelompok lain. Setelah selesai dari sana, Jung Do Su meminta untuk pulang sendiri kepada ajudannya, di mana pada saat di perjalanan, ia ditabrak dari belakang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Kyung Ho. Seperti modus di awal, ia langsung turun untuk meminta maaf kepada Jung Do Su karena telah menabraknya dari belakang. Namun karena Jung Do Su tidak mau membesarkan masalah yang kecil, ia dengan gampangnya memaafkan Kang Kyung Ho dan langsung bergegas pergi dari sana. Namun ketika Jung Do Su sedang lengah, Kang Kyung Ho langsung menikamnya dari belakang tanpa rasa takut sama sekali. Padahal korbannya kali ini merupakan seorang bos mafia paling berbahaya di daerahnya tersebut. Jung Do Su pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan perlawanan kepada Kang Kyung Ho. Sepertinya Kang Kyung Ho cukup terkejut karena lawannya kali ini mampu bertahan dan menyerang balik. Setelah beberapa lama, Kang Kyung Ho merasa kalau ia telah salah memilih korban dan langsung meninggalkan Jung Do Su begitu saja di tengah derasnya hujan. Karena kejadian tersebut, Jung Do Su mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah. Di saat yang bersamaan, Aju dan Jung Do Su menyerang markas Sang Do karena ia merasa bahwa penyerangan tersebut didalangi oleh mereka. Di sisi lain, Kang Kyung Ho terlihat sedang menjahit luka akibat serangan balik dari Jung Do Su dengan menggunakan sebuah staples. Sepertinya hal tersebut tidak membuat dirinya tersadar dan malah kembali melakukan pembunuhan kepada salah satu warga yang sedang berada di sana. Keesokan paginya, terlihat Jung Tae Su yang sedang mengunjungi Jang Do Su untuk mencari informasi terkait penyerangannya semalam. Namun Jang Do Su dengan sengaja tidak mau memberikan keterangan apapun tentang insiden tersebut. Karena Jang Do Su berniat untuk mengeksekusi dengan tangannya sendiri. Secara tidak langsung, terjadi sebuah persaingan antara Jang Do Su dengan Jung Tae Su untuk membuktikan siapakah yang lebih cepat dalam menangkap penjahat tersebut. Kemudian Jung Tae Su memeriksa mobil milik Jang Do Su dan menemukan sebuah kerusakan di bagian belakang mobil. Hal tersebut membuatnya semakin yakin bahwa pelaku yang menyerang Jang Do Su adalah pelaku yang sama pada kasus pembunuhan sebelumnya. Dimana pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Singkat cerita, untuk memudahkan Jang Do Su dalam mencari pelaku penyerangan dirinya, ia menyewa seorang ahli sketsa untuk menggambar wajah si pelaku menurut ciri-ciri yang Jang Do Su sebutkan. Dari hasil gambar tersebut, tidak terlihat kengerian dari wajah Kang Kyung Ho. Karena nyatanya, seorang psikopat akan terlihat lebih ramah dan lebih lembut dari kebanyakan orang. Namun, keganesannya bisa melebihi seekor binatang buas. Kang Kyung Ho kembali melakukan aksi pembunuhan kepada seorang supir truk yang sedang menelpon keluarganya. Setelah membunuh sang supir, kemudian Kang Kyung Ho mencuri mobil truknya untuk kabur dari sana. Dan ternyata, di dalam truk tersebut terdapat teman sang supir yang sudah terbangun dari tidurnya. Ketika mereka berdua sedang berkelahi di dalam truk, tak sengaja pisau milik Kang Kyung Ho terjatuh di pinggir jalan raya. Saat Jang Do Su menanyakan perkembangan tentang pencarian si pelaku, ajudannya mengatakan bahwa ia sudah menemukan mobil dan sebilah pisau yang digunakan si pelaku untuk melakukan aksinya. Walaupun Jang Do Su sudah menemukan beberapa barang bukti, tetapi ia tidak mempunyai seorang ahli forensik untuk menggalinya lebih lanjut. Oleh karena itu, akhirnya Jang Do Su memutuskan untuk bekerja sama dengan Jung Tae Suk dalam mencari si pelaku. Di mana Jang Do Su akan mendanai serta memfasilitasi Jung Tae Suk dalam menjalankan tugasnya. Namun tetap saja, mereka masih bersaing untuk membuktikan siapakah yang lebih cepat dalam menangkap si pelaku. Dan siapapun yang menangkapnya, dialah yang berhak melakukan apapun dengan pelaku tersebut. Diadili atau disiksa, atau dibunuh begitu saja. Singkat cerita, dengan uang yang Jang Do Su punya, ia mengerahkan seluruh pasukannya. Sedangkan Jung Tae Suk dengan rekannya sibuk memeriksa mobil milik Kang Kyung Ho yang sudah disimpan oleh Jang Do Su di sebuah tempat. Seperti yang kita tahu bahwa Jang Do Su mempunyai pisau milik Kang Kyung Ho yang ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Kali ini, Jang Do Su memanfaatkan pisau itu untuk membunuh Sang Do dan meninggalkan pisau tersebut di TKP. Sehingga kematian Sang Do nantinya akan dikaitkan dengan pembunuhan sebelumnya. Setelah itu, Jung Tae Suk menerima telepon dari teman ahli forensiknya. Yang dimana ia mengatakan bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh Sang Do merupakan pisau yang sama pada pembunuhan sebelum-sebelumnya. Karena terdapat DNA DNA para korban di pisau tersebut. Jung Tae Suk sepertinya sadar bahwa sebelumnya pisau tersebut dipegang oleh Jang Do Su. Oleh karena itu, Jung Tae Suk langsung datang ke markasnya. Nggak pakai bahasa-bahasa lagi guys, Jung Tae Suk langsung menghajarnya sehingga terjadi perkelahian antara Jung Tae Suk dan Jang Do Su. Yang tentu saja dimenangkan oleh Jang Do Su. Walaupun Jang Do Su mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Sang Do, Jung Tae Suk memilih untuk tetap fokus dalam misinya mencari pelaku pembunuhan berantai. Dibandingkan harus mengurus tentang kematian Sang Do yang tidak ada artinya. Pada malam harinya, terlihat Jang Do Su dan beberapa anak buahnya sedang menghadiri upacara kematian Sang Do. Yang dimana pada saat mereka sedang asik makan berkat, terlihat Kang Kyung Ho yang juga ikut hadir dalam upacara kematian tersebut. Dengan bertujuan untuk memberikan secari kertas kepada Aju dan Sang Do yang bertuliskan, seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu. Namun Kang Kyung Ho seperti mengisyaratkan bahwa orang tersebut adalah Jang Do Su. Dan pada saat itu juga, Aju dan Sang Do seperti terprovokasi untuk membalaskan dendam bosnya kepada Jang Do Su. Singkat cerita, Jang Do Su dan Jung Taesuk sedang memeriksa mobil milik Kang Kyung Ho untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kemunculan pasukan Sang Do yang dipimpin oleh ajudannya. Mereka semua bertujuan untuk membunuh Jang Do Su dan Jung Taesuk demi membalaskan dendam bosnya. Jung Taesuk dan Jang Do Su pun bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Pada akhirnya, Jung Taesuk dengan tidak sengaja malah membunuh Aju dan Sang Do. Jung Taesuk sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, dengan rasa solidaritas yang tinggi, Jang Do Su pun akan menutupi hal tersebut sehingga mereka bisa tetap fokus dalam menjalankan misinya. Setelah itu, temannya Jung Taesuk memberikan sebuah kertas yang berisikan identitas Kang Kyung Ho. Singkat cerita, Jung Taesuk langsung menelpon Jang Do Su dan mengatakan bahwa identitas Kang Kyung Ho sudah ada di tangannya. Sehingga sekarang, tinggal mengumpulkan seluruh pasukan dan mencari Kang Kyung Ho ke setiap penjuru kota. Setelah mereka melakukan sebuah pertemuan untuk menyiapkan strategi dalam menangkap Kang Kyung Ho, terlihat Jung Taesuk dan Jang Do Su berjalan secara bersamaan dan inilah momen yang paling epik di film ini. Setelah itu, seluruh anggota wajib memegang satu foto dari wajah si pelaku dan kemudian disebar ke seluruh tempat yang telah ditentukan. Sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan Kang Kyung Ho dengan lebih cepat. Setelah melakukan pencarian ke setiap penginapan, akhirnya Aju dan Jang Do Su menemukan motel tempat Kang Kyung Ho tinggal. Yang dimana pada saat mereka melakukan penggrebekan, ternyata Kang Kyung Ho sedang tidak ada di sana. Namun mereka berpikiran bahwa Kang Kyung Ho akan segera kembali dan mereka semua langsung melakukan pengepungan terhadap motel tersebut. Benar saja, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mobil yang digunakan Kang Kyung Ho pun muncul dan mereka semua terlihat langsung bersiap-siap untuk menyergap Kang Kyung Ho pada saat itu juga. Setelah berada di jarak yang sangat dekat, sepertinya Kang Kyung Ho menyadari atas kehadiran mereka semua. Sehingga Kang Kyung Ho kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Namun tanpa disengaja, ketika Jang Do Su melakukan pengejaran dari arah yang berbeda, tiba-tiba mereka semua mengalami tabrakan yang membuat Kang Kyung Ho berhasil lolos. Mereka semua tidak menyerah begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun masih dilanjutkan. Kemudian, Sang Ajudan berhasil menemukan Kang Kyung Ho. Namun sayangnya, Sang Ajudan harus mati di tangan Kang Kyung Ho akibat beberapa tikaman yang dilayangkan ke badannya. Aksi pengejaran pun berhenti di sebuah tempat karaoke, di mana pada saat Jang Do Su sedang memeriksa ke seluruh tempat, ia menemukan ada satu ruangan yang mencurigakan. Karena semua orang di dalam sana terlihat sangat panik ketakutan. Kemudian dengan insting mafianya, Jang Do Su mendobrak sebuah pintu kamar mandi yang membuat Kang Kyung Ho harus tertimpa pintu tersebut. Dengan penuh amarah, Jang Do Su langsung membokem wajah Kang Kyung Ho sampai ia lemas. Setelah itu, Jang Do Su langsung menyeret dan membawa Kang Kyung Ho menuju markasnya untuk segera dieksekusi. Ketika sudah sampai, terlihat Kang Kyung Ho yang sudah terikat dan babak belur. Namun dari wajahnya, terlihat masih bisa tertawa tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah sedikitpun. Jang Do Su terus memukul Kang Kyung Ho dengan rasa amarahnya. Pada saat itu, Kang Kyung Ho mengatakan bahwa ada kenikmatan tersendiri ketika kita bermain-main dengan nyawa manusia. Hal tersebut tentu saja sangat sulit untuk dimengerti oleh orang normal seperti kita, guys. Singkat cerita, pada saat Jang Do Su ingin menebas kepala Kang Kyung Ho, tiba-tiba Jung Tae Suk datang dan mencegah tindakan tersebut. Karena hal itu, Jang Do Su pun pingsan dan Jung Tae So langsung membawa Kang Kyung Ho ke kantor polisi untuk diadili di kemudian hari. Singkat cerita, kita akan dibuat kesal karena Kang Kyung Ho masih dibiarkan hidup enak dan santai di rumah sakit tempat ia ditahan. Setelah Kang Kyung Ho puli, diadakan sebuah introgasi untuk mencari tahu apa motif dan dasar dia dalam melakukan pembunuhan selama ini. Saat diintrogasi, Kang Kyung Ho sempat mengelak dan masih berharap untuk dibebaskan karena barang bukti yang ada masih belum cukup untuk bisa menghukum dirinya. Namun ketika kamera perekam mati, Kang Kyung Ho secara tidak langsung mengaku bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan selama ini. Dia juga berkata bahwa ketika ia menusukan pisau ke dalam tubuh korbannya, ia merasakan sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak bisa kita mengerti sama sekali. Karena terus mengelak, akhirnya kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan Kang Kyung Ho masih bisa mendapatkan seorang pengacara untuk membelanya nanti. Saat di pengadilan, Kang Kyung Ho berhasil beralasan dengan sangat sempurna, sehingga dengan bukti yang ada masih belum bisa untuk menghukum dirinya. Setelah tidak ada lagi bukti yang bisa menguatkan bahwa Kang Kyung Ho merupakan dalang dari seluruh kasus pembunuhan selama ini, tiba-tiba Jang Do Su datang untuk membuat kesaksian atas penyerangannya malam itu. Jang Do Su mengatakan bahwa pada malam itu, Kang Kyung Ho berhasil menusuk dirinya di beberapa bagian. dan kemudian Jang Do Su juga mengatakan bahwa ia sempat menikam Kang Kyung Ho di bagian dada kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata seluruh kesaksian yang diberikan oleh Jang Do Su merupakan sebuah fakta dan tidak sampai di situ saja. Jang Do Su juga menunjukkan sebuah kertas yang ditulis langsung oleh Kang Kyung Ho sehingga hal itu juga bisa digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Alhasil Kang Kyung Ho dijatuhi hukuman mati atas kasusnya itu. Dan Jang Do Su bersama anak buahnya juga ditangkap akibat bisnis judi ilegal yang mereka jalankan. Namun ternyata sebelum persidangan dilakukan, Jang Do Su dan Jung Taesuk melakukan pertemuan dan mempunyai sebuah kesepakatan. di mana Jang Do Su bersedia untuk memberikan kesaksian di pengadilan nanti. Tetapi setelah ia ditangkap akibat kasus judi ilegalnya, ia berkeinginan untuk ditempatkan dalam satu penjara yang sama dengan Kang Kyung Ho. Kini saatnya ia merasakan penderitaan akibat perbuatannya selama ini. Di mana Jang Do Su akan memberikan pelajaran kepada Kang Kyung Ho akibat berani macam-macam dengan dirinya. karena sang bos mafia akan mengejar siapapun yang berurusan dengannya sampai ia mati. Film pun tamat. Terima kasih. Terima kasih.